Raja Pedang, Jilid 15 Ketika terjadi perang kecil antara serombongan orang Pek Lian Pai yang dipimpin oleh Tan Ho melawan pasukan Mongol yang mengakibatkan musnahnya pasukan Mongol di kaki gunung Hoasan, beberapa orang Tosu Hoasan Pai melaporkan hal itu kepada Sian Hwa. Memang gadis ini dianggap orang yang paling pandai di antara para Tosu. Lian Bu Tojin sendiri sedang bersemedi dan sama sekali tak boleh diganggu, maka kepada Sian Hwa mereka itu menuturkan tentang perang di kaki gunung. Mendengar kejadian ini, dengan dikawani oleh lima orang Tosu kepala yang sudah cukup tinggi kepandainya, Sian Hwa kemudian berlari turun dari puncak. Kepada anak-anak keponakannya ia berpesan agar supaya jangan meninggalkan taman dan bermain-main di dalam taman saja. Kedatangan Sian Hwa dan lima orang Tosu di tempat pertempuran sudah terlambat. Tan Ho dan teman-temannya, juga termasuk Beng San, sudah lama meninggalkan tempat itu dikejar oleh pasukan Mongol lainnya yang lebih besar jumlahnya dan seperti yang sudah kita ketahui, akhirnya dipancing untuk mengalami kehancuran di Pek Tiokok. Lim Sian Hwa hanya mendapatkan tanah yang baru digali dan ditimbun kembali, yaitu tempat di mana mayat-mayat serdadu Mongol dikubur oleh Beng San dan yang kemudian dibantu oleh Tan Ho dan teman-temannya. Melihat adanya sebuah bendera Pek Lian Pai di pohon, timbul kemarahan dalam hati Sian Hwa. Bagaimanapun juga, sekarang Pek Lian Pai sudah menjadi musuh besarnya. Bukankah ayahnya telah terbunuh oleh orang Pek Lian Pai dan Kuei Sian? Saking marahnya, ia lalu merengutkan bendera itu dari pohon dan merobek-robeknya. Seorang Tosu mendekati dan berkata, Sumoy, kenapa kau merobek-robek bendera milik Pek Lian Pai itu? Bukankah itu bendera orang-orang yang melawan pasukan Mongol? Pek Lian Pai perkumpulan orang-orang jahat. Kalau aku melihat mereka tadi di sini, akan kulawan dan kubasni semua Sian Hwa berseru dengan suara marah. Su Heng sekalian apakah tak ingat bahwa ayahku terbunuh oleh paku Pek Lian Ting milik Pek Lian Pai? Bagaimana aku tidak akan memusuhinya? Bagus, bagus. Memang Pek Lian Pai jahat sekali, patut dibasmi tiba-tiba terdengar suara orang. Pada saat Sian Hwa menengok, ternyata yang bicara adalah seorang laki-laki muda yang tampan, selalu tersenyum dan pakaiannya indah sekali. Muka gadis itu seketika menjadi merah karena sinar mata pemuda ini amat tajam, bersinar-sinar tidak menyembunyikan kekagumannya ketika menatap kepadanya. Orang muda itu lalu memberi hormat, menjura sambil mengangkat kedua tangan dengan sikap yang halus sekali sehingga tiada kesempatan bagi Sian Hwa untuk marah. Maafkan saya, Nona. Saya Sou Kian Bi dan saya merasa sangat cocok dengan pendapat Nona tadi. Memang Pek Lian Pai adalah perkumpulan orang-orang jahat. Sungguhpun hatinya tidak senang melihat kelancangan orang ini, Lim Sian Hwa tidak mungkin dapat marah terhadap orang yang bersikap manis dan hormat ini. Terpaksa oleh Sok Pan Santunia balas menjura dan berkata singkat. Saya tidak ada urusan dengan Tuan ini, juga tidak mengenal Tuan. Maafkan bahwa saya tidak sempat bercakap-cakap lebih lama lagi, Nona ini membalikan tubuh hendak pergi. Sou Kian Bi melangkah maju. Perlahan dulu, Nona. Apa salahnya kalau kita sekarang berkenalan? Apakah Nona anak murid Hoa Sampai? Lima orang Tosu yang mengawani Sian Hwa merasa tidak senang melihat ada seorang muda berani menegur semua mereka. Dianggapnya pemuda itu kurang ajar. Seorang di antara para Tosu itu menjelak. Semuaiku tidak ada urusan denganmu, orang muda. Harap jangan mengganggu lebih jauh. Sambil berkata demikian, Tosu itu menggerakkan tangan bajunya untuk mendorong orang muda itu minggir karena orang itu menghalangi jalan. Tentu saja dia mengerahkan tenaga untuk memperlihatkan kepandayan dan sekaligus untuk menakut-nakuti orang muda itu. Orang muda itu sama sekali tidak menangkis atau mengelak, akan tetapi ketika lengan baju Tosu itu mengenai dadanya, bukan pemuda itu yang terdorong, namun Tosu tadilah yang terpelanting. Tosu itu berseru kaget dan menjadi marah. Eh, haha, kau mau main-main bentaknya sambil mencengkeram ke arah pundak. Suheng, jangan sian HWA memperingatkan Tosu itu. Gadis ini melihat bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan, terbukti dari gerakan kakinya ketika terdorong tadi. Namun terlambat, tangan Tosu itu terpelanting. Hanya kali ini terpelanting keras sampai terbentur batu dan mengeluarkan darah. Empat orang Tosu yang lain menjadi marah sekali. Keparat, berani kau merobohkan saudara kami? Serentak empat orang Tosu ini menerjang pemuda tadi dengan pukulan-pukulan tangan. Soukyandi, pemuda aneh itu, hanya tersenyum saja tanpa menangkis. Dia hanya menundukkan kepala untuk menghindarkan pukulan yang mengancam mukanya. Terjadi hal yang aneh sekali. Kepalan tangan empat orang Tosu itu dengan jelas kelihatan mengenai tubuh pemuda itu sampai terdengar suara bak-bik-buk. Akan tetapi Tosu-Tosu itu lalu berteriak kesakitan sambil memegangi tangan mereka yang tahu-tahu sudah menjadi bengkak-bengkak. Mereka merasa seperti memukul baja, bukan badan orang. Sian Hwa tak dapat menahan kesabarannya lagi, disamping merasa heran sekali. Meskipun kepandayan empat orang Suhengnya belum tinggi benar, namun menerima pukulan dengan badan dari empat orang sekaligus seperti pemuda itu dan membuat si pemukul sendiri bengkak-bengkak tangannya, benar membuktikan bahwa pemuda itu berilmu amat tinggi. Tanpa ragu-ragu ia lalu mencabut pedangnya, meloncat dekat dan membentak. Manusia sombong, beraninya kau bermain gila di depanku lah melintangkan pedang di depan dada, lalu menantang. Hayo keluarkan senjatamu, hendak kulihat sampai di mana kelihayanmu. Orang muda yang mengaku bernama Soh Kiandi itu tersenyum dan pandang matanya makin membayangkan kekaguman. Kau hebat, Nona, hebat sekali. Patut menjadi sahabat baikku. Cantik dan gagah perkasa, hem. Tentu saja muka Sian Hwa menjadi makin merah. Tidak ada wanita di dunia ini yang tidak senang dipuji seorang laki-laki, terutama sekali dipuji akan kecantikannya. Demikian pula Sian Hwa. Akan tetapi di samping rasa senangnya ini, terdapat pula perasaan marah karena dianggapnya laki-laki itu kurang ajar. Siapa sudi menjadi sahabatmu? Hayo keluarkan senjatamu, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau habis kesabaranku. Soh Kiandi tertawa, dan tampaklah barisan giginya yang putih dan rapi. Kau hendak main-main dengan pedang? Oho, bagus sekali. Memang kurang mesra perkenalan kita jika tidak melalui ujung senjata. Nah, aku sudah siap, kau perlihatkanlah ilmu pedangmu, Nona Manis. Pemuda itu sekarang sudah memegang sebuah pedang yang amat indah karena gagang pedang itu dihias dengan banyak batu-batu kumala. Selain indah bentuknya, pedang itu pun nampak amat kajam sampai berkilauan tertimpa cahaya matahari. Melihat lawannya sudah bersenjata, tanpa mengeluarkan kata-kata lagi Sian Hwa segera menerjang maju dengan gerakannya yang amat lincah dan cepat. Sepasang pedang di kedua tangannya mengeluarkan suara mengaung pada saat dia menghujani Soh Kiandi dengan serangan-serangan maut. Sepasang pedangnya itu lenyap berubah menjadi dua gulung sinar yang membungkus tubuhnya, amat luar biasa dipandang. Soh Kiandi mengeluarkan seruan terkejut menyaksikan kehebatan ilmu pedang gadis itu. Cepat-cepat dia memutar senjatanya melindungi diri sehingga berkali-kali terdengar suara pedang bertemu pedang. Lima menit sudah Soh Kiandi hanya menangkis dan melindungi diri saja, kemudian tiba-tiba dia meloncat ke belakang sambil berseru. Jadi nona ini kiameng culim Sian Hwa, orang termuda dari Hoasan Siaeng? Pantas begini lihai dan cantik dia tersenyum-senyum lagi, senyum memikat dengan sinar matu kagum. Kembali wajah Sian Hwa menjadi merah. Tak usah banyak cakap, kau telah merobohkan lima orang Sohengku. Kau boleh coba merobohkan aku, baru patut menyombongkan diri kembali gadis ini menubruk maju sambil mainkan sepasang pedangnya. Soh Kiandi segera menangkis lagi sambil tertawa. Alangkah akan senangnya andai kata aku dapat merobohkanmu, nona, merobohkan hatimu terutama sekali. Alangkah senangnya. Keparat kurang ajar. Sian Hwa memperhebat serangannya dan kali ini Soh Kiandi terpaksa mengeluarkan kepandainya untuk melindungi dirinya dari ancaman maut. Gadis itu merasa heran sekali ketika mendapat kenyataan bahwa orang muda yang mengaku bernama Soh Kiandi ini ternyata memiliki ilmu pedang yang amat aneh gerakannya, akan tetapi juga amat lihai. Semua serangannya dapat ditangkis dengan mudah, malah setiap kali pedangnya beradu dengan pedang lawannya, dia merasa telapak tangannya tergetar tanda bahwa tenaga dalam pemuda itu juga tidak kalah olehnya. Diam-diam dia mengeluh dan mencurahkan seluruh tenaga dan kepandainya lah akan merasa malu sekali kalau sampai kalah oleh pemuda ceriwis ini. Di lain pihak, Soh Kiandi juga amat kagum menyaksikan ilmu pedang gadis lawannya. Tidak percuma gadis ini dijuluki Kiamengcu, bayangan pedang, dan menjadi orang termuda dari Hoasan Sieng yang ternama. Rasa sayangnya terhadap gadis ini yang tadinya timbul karena kecantikan Sian Hwa, kini menjadi bertambah-tambah. Rasa sayang inilah yang membuat Soh Kiandi tak mau menggunakan kepandainya untuk merobohkan Sian Hwa. Dia sengaja hendak membuat gadis ini roboh sendiri karena lelah dan di samping ini dia pun hendak memamerkan kepandainya agar betul-betul dapat merebut hati gadis cantik dan gagah ini. Sementara itu, para tosu yang sudah roboh oleh Soh Kiandi menjadi makin khawatir menyaksikan betapa semua mereka yang terkenal gagah itu pun belum berhasil pula merobohkan lawan itu dengan sepasang pedangnya. Diam-diam mereka lalu berunding, kemudian seorang di antara lima tosu itu lari naik ke puncak untuk melaporkan hal itu kepada Lian Bu Tojin. Dapat dibayangkan betapa marah dan kagetnya ketua Hoasan Pai itu. Belum pernah ada anak murid Hoasan Pai yang berani mengganggunya di waktu dia sedang bersemedi. Kali ini tosu itu memaksa dia sadar dari semedinya dan menceritakan tentang serbuan seorang laki-laki muda yang kurang ajar dan lihai ilmu silatnya. Walaupun sedang marah, tosu tua itu mengelus jenggotnya dan menahan nafas untuk menekan kemarahan sehingga dia tenang dan sabar kembali. Kau bilang dia bernama Soh Kiandi? Kakek ini mengingat-ingat, akan tetapi tidak merasa mempunyai musuh bersisau. Jangan-jangan sebangsa J.H.W.A. cat, penjahat cabul, pikirnya. Ini sangat berbahaya, apabila sampai Sian H.W.A. benar-benar kalah oleh penjahat itu akan celakalah muridnya. Lah segera bangkit, menyeret tongkatnya dan berkata, antarkan pintu ke sana. Ketika Lian Bu Tojin tiba di tempat pertempuran, dia menahan seruan kagetnya. Sian H.W.A. telah terdesak hebat. Pedangnya yang kiri sudah terlepas dan kini gadis itu dengan nafas tersengal-sengal mempertahankan diri dari serangan pemuda tampan itu yang selalu tersenyum-senyum sambil mengeluarkan kata-kata menggoda. Jelas sekali terlihat bahwa kepandaian pemuda itu jauh lebih tinggi, malah dengan amat mudahnya akan mampu merobohkan Sian H.W.A. kalau dia mau. Ketika diam-diam Lian Bu Tojin memperhatikan ilmu pedang yang dimainkan pemuda itu, dia mengangguk-angguk. Itulah ilmu pedang utara yang sudah tinggi tingkatnya. Juga gerakan-gerakan pemuda itu menyatakan bahwa tenaga dalamnya sudah kuat sekali. Pantas saja Sian H.W.A. terdesak. Andai kata yang melawan pemuda ini bukan Sian H.W.A., melainkan Kuatin Siong, mungkin akan seimbang dan lebih ramai. Sian H.W.A., mundurlah. Orang muda ada urusan boleh dirunding dengan Penco. Seruan Lian Bu Tojin ini biarpun perlahan, akan tetapi mengandung tenaga yang amat berpengaruh. Tentu saja sukar bagi Sian H.W.A. untuk mundur karena dia sudah dikurung sinar pedang lawannya. Kalau bukan lawannya yang menghentikan pertandingan ini, dia sendiri sudah tidak berdaya melepaskan diri. Sambil mengeluarkan suara ketawa bergelak, Sou Kian Bi menggetarkan pedangnya dan Teringgak pedang kanan Sian H.W.A. terlepas pula, terlempar ke udara. Lian Bu Tojin menggerakkan tongkatnya dan tahu-tahu pedang yang terbang itu sudah tertempel oleh tongkat bambunya. Sedangkan Sou Kian Bi melangkah maju mendekati Sian H.W.A. sambil cengar-cengir dan berkata, Nona manis, apakah sekarang kau masih belum mau mengaku kalah padaku? Apakah dengan kepandai yang ku ini kau masih tetap menganggap tak pantas kalau aku menjadi sahabat baikmu? Sian H.W.A. merasa malu sekali. Dengan kemarahan yang membuat dadanya seolah-olah akan meledak, dia kembali menerjang maju, menghantam kepalan tangan kanannya ke dada pemuda itu. Sou Kian Bi cepat mengelak sambil tertawa dan berkata, Sayang tanganmu yang halus kalau sampai mengenai dadaku, manis. Sekali lagi dia mengelak pada saat pukulan kedua datang dan kini sambil mengelak dia mempergunakan tangan kirinya untuk mencekal pergelangan tangan kanan Sian H.W.A. Gerakan ini amat cepatnya dan sekali melihat saja Lian Bu Tojin tahu bahwa pemuda itu pun mahir sekali akan ilmu tangkap dan ilmu cengkeram semacam Meng Jiao Kang. Sian H.W.A. kaget sekali karena percuma saja ia berusaha melepaskan tangannya. Orang muda, jangan kurang ajar. Lepaskan tiba-tiba Lian Bu Tojin melangkah maju untuk mencegah kekurang ajaran pemuda itu terhadap muridnya. Akan tetapi Sou Kian Bi hanya tertawa. Mana dia mau memandang macu kepada kakek tua ini? Sambil tangan kiri masih memegangi tangan Sian H.W.A., pedangnya di tangan kanan bergerak ke arah dada Lian Bu Tojin dan dia membentak. Tosu Baw jangan ikut campur. Menggelindinglah kau. Tetapi kali ini dia telah salah hitung. Pedangnya yang luncur ke arah dada Tosu tua itu tiba-tiba bertemu dengan tongkat bambu, pedangnya menggetar-getar dan krak. Pedang itu patah menjadi dua. Tubuhnya sendiri menggigil, pegangannya pada tangan Sian H.W.A. terlepas dan dia masih terhuyung-huyung ke belakang lima atau enam tindak. Mukanya menjadi pucat sekali. Kau, kau siapakah dia memandang kepada kakek tua itu dengan metel, terbelalak. Lian Bu Tojin tak menjawab, hanya berdiri tegak sambil memandang dengan tajam. So Kian Di menggerak-gerakan biji matanya, memandangi kakek itu dari atas ke bawah. Agaknya jenggot panjang dan tongkat bambu itu yang menarik perhatiannya, kemudian membuat dia dapat menduga siapa yang sedang berhadapan dengannya. Ah, kiranya Toti yang adalah Lian Tojin sendiri? Pantas saja aku tak dapat melawannya. Kiranya ketua yang terhormat dari Hoa San Pei sendiri yang telah turun tangan ucapan ini merupakan sindiran hebat. Memang sebetulnya amat memalukan bagi Lian Bu Tojin, seorang Chiang Bunjin, ketua dari partai besar harus turun tangan sendiri menghadapi seorang muda seperti So Kian Di. Mau tak mau kedua pipi kakek itu menjadi merah. Pemuda ini ternyata bukan hanya lihai ilmu silatnya, akan tetapi juga amat tajam kata-katanya. Orang si So, katanya sabar, murid-muridku sedang turun gunung maka tidak ada yang menyambutmu sehingga terpaksa Pinto sendiri menjenguk ke sini. Tak tahu apakah yang menjadi sebabnya maka engkau mengacau di sini? So Kian Di tertawa mengejek. Siapa mengacau? Aku lewat di sini, bertemu Nona ini, tertarik dan ingin bersahabat, apa salahnya? Sudahlah, lain kali dia tetap akan menjadi sahabat baikku, setelah berkata demikian pemuda itu membalikan tubuhnya dan pergi. Sian HWA yang masih marah sekali cepat menyambar pedangnya yang tadi terpukul jatuh, hendak mengejar. Akan tetapi gurunya menjegahnya. Jangan kejar, Sian HWA. Kulihat orang itu bukan orang sembarangan. Sudah jelas bahwa dia itu dari utara. Akan tetapi mengapa sengaja datang mengacau Hoasan Pai? Hem, kita harus berhati-hati, makin banyak saja musuh-musuh rahasia yang hendak memusuhi kita. Kakek ini lalu mengajak semua muridnya naik ke puncak Hoasan lagi sambil memesan kepada para muridnya yang menjadi tosu supaya mulai saat itu melakukan penjagaan yang kuat yang malam, akan tetapi tidak boleh lancang turun tangan menyerang orang luar. Kalau di kaki gunung Hoasan terjadi hal yang aneh ini, di puncak Hoasan terjadi pula hal yang ganjil. Pada waktu Kuahong, Tio Ki, Tio Buye, dan Kuilok sedang berlatih silat di dalam Taman Bunga. Antara Tio Ki dan Kuilok jelas sekali terjadi perlombaan, bukan hanya untuk kemajuan ilmu silat, akan tetapi terang sekali keduanya berlomba untuk bersikap manis kepada Kuahong. Keduanya memiliki watak yang hampir sama, yaitu gagah dan tabah, tetapi keduanya juga angkuh sekali. Mungkin hal ini timbul karena mereka merasa menjadi putra-putra pendekar Hoasan Pai. Bahkan pada Tio Buye yang pendiam juga tampak sifat angkuh ini dan merasa seolah-olah mereka adalah anak-anak orang gagah yang berbeda dengan anak-anak lain. Hanya Kuahong seorang yang wataknya tetap lincah jenaka, galak akan tetapi tidak angkuh. Pada saat itu, tiba giliran Kuilok untuk bersilat pedang disaksikan oleh ketiga orang temannya. Kuilok benar-benar memiliki bakat yang amat baik. Selama beberapa bulan ini kepandainya sudah meningkat banyak. Ketika dia bersilat tidak saja gerakan pedangnya mantap dan kuat, akan tetapi juga cepat sekali. Tentu saja dia bersilat pedang dengan tangan kiri, karena memang dia lebih pandai memergunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Setelah dia selesai bersilat, Kuahong bersorak. Bagus sekali loko, kakak lo, kepandainmu benar-benar sudah maju pesat dia memuji dengan sejujurnya. Tio Buye juga mengangguk-angguk membenarkan pujian Kuahong. Akan tetapi, pujian itu tidak menyenangkan hati Tio Ki. Sayangnya pedang itu dimainkan tangan kiri, jadi tentu saja kurang kuat dan kurang tepat seperti kalau dimainkan oleh tangan kanan. Tio Ko berkata dengan lagak seakan-akan seorang yang lebih pandai menilai permainan orang yang lebih rendah tingkatnya. Ucapan ini diterima oleh Kuilok dengan muka merah. Dia merasa disindir dan ditegur karena sifat tangannya yang kidal. Walaupun dengan tangan kiri ku rasa tidak kalah oleh permainan pedang tangan kanan, jawabnya sambil menatap wajah Tio Ki penuh tantangan. Fuah Tio Ki mengejek, membuang muka. Fuah Kuilok juga mengeluarkan suara mengejek. Tio Ki naik darah, dirabahnya gagang pedang di punggungnya. Kalau begitu, mari kita buktikan, siapa lebih pandai, si tangan kanan atau si tangan kidal. Begitu? Baiklah, tapi kau yang menantang, saudara Ki, bukan aku kuilok menjawab, pedangnya siap di tangan kiri. Kuah Hang memperhatikan kejadian ini dengan macu berseri. Baik sekali begitu ia bersorak. Gembira sekali kalau diadakan pibu persaudaraan. Yang dimaksudkan dengan pibu, adu kepandaian silat, adalah pertandingan mengadu kepandaian silat untuk menentukan siapa kalah siapa menang. Daripada setiap hari kalian bercekcok saja tentang tingkat kepandaian kalian, lebih baik diputuskan dengan bukti. Dua orang anak laki-laki itu sekarang sudah berhadapan dengan pedang di tangan. Tio Buwe membelalakan matanya yang lebar, penuh kekhawatiran. Jangan teriaknya memohon. Bagaimana kalau ada yang terluka? Sukong akan marah sekali. Kuah Hang tertawa dan melangkah di antara dua orang jago muda itu. Kalian ini sudah bernaksu untuk saling serang, godanya, jangan begitu. Ah! Kita ini kan saudara-saudara seperguruan. Masa mau main tusuk dengan pedang? Habis bagaimana untuk menentukan siapa lebih unggul? Katanya Kui Lok. Biarkan saja, Hang Moi, adik Hang. Lok Teh, adik Lok, ini sombong sekali, tidak mau mengalah terhadap aku yang lebih tua, kata Tio Ki. Mana bisa saudara seperguruan saling hantam? Kalau diketahui Sukong, apakah kau kira aku tidak ikut dipersalahkan? Aku tidak mau. Kalau kalian berkelahi, pergilah jauh-jauh dari sini agar aku tidak terbawa-bawa, kata Kuah Hang. Dua orang anak laki-laki itu saling pandang. Mereka ingin memperlihatkan di depan Kuah Hang bahwa mereka gagah dan tidak kalah oleh yang lain. Sekarang Kuah Hang tidak mau melihat mereka mengadu kepandayan, untuk apa mereka lanjutkan. Akan tetapi kalau tidak pergi mencari tempat lain, juga dapat dianggap takut atau pengecut. Kuah Hang yang melihat keraguan mereka lalu tertawa. Sudahlah, simpan pedang kalian. Kalau mau menentukan siapa yang lebih unggul, mudah saja. Kalian pergunakan ranting yang tidak berbahaya, aku akan menyediakan tinta. Ujung ranting diberi tinta dan ranting itu dimainkan seperti ujung pedang. Siapa yang lebih dulu terkena tinta bajunya di alah yang kalah? Usul ini didukung oleh Tio Buwe yang tentu saja juga tidak menghendaki pertempuran sungguh-sungguh antara kakaknya dan Kuilok. Dua orang anak itu pun menyetujui dan masing-masing mencari sebatang ranting yang lembek. Segera mereka membasahi ujung ranting masing-masing dengan tinta dan mulailah mereka bertanding, disaksikan oleh Kuah Hang dan Tio Buwe. Eh, Kuah Hang bertindak sebagai wasitnya. Tak tok-tak tok bunyi dua batang ranting itu beradu dan kedua orang jago muda itu bergerak cepat untuk mendahului lawan, mengirim tusukan untuk menodai baju lawannya dengan tinta di ujung ranting. Hi, hi, ko. Tidak boleh menyerang matuk Kuah Hang berseru. Sebagai wasit, ia harus berlaku adil. Menurut perjanjian tadi, masing-masing hanya boleh menyerang baju untuk memberi tanda dengan tinta. No, ko, tidak boleh menemdang ia kembali berseru. Mula-mula hanya jarang dia berseru melarang. Akan tetapi kedua orang jago muda itu makin lama menjadi makin penasaran dan panas karena belum juga dapat mengalahkan lawan. Makin sering mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan semakin sering pula Kuah Hang berteriak-teriak melarang. Malah sekarang Tio Bwe juga turut berteriak-teriak karena khawatir melihat dua orang jago muda itu mulai menggunakan serangan sungguh-sungguh yang membahayakan lawan. Pertandingan untuk mengadu kepandayan itu sudah menjadi perkelahian yang sungguh-sungguh. Kuah Hang menjadi marah dan membanting-banting kakinya. Kalian curang. Kalian tidak memegang janji. Sudah, jangan berkelahi lagi. Akan tetapi mana dua orang jago muda yang sudah panas perutnya itu mau berhenti. Mereka malah menyerang lebih hebat. Kuah Hang berteriak-teriak marah. Tiba-tiba terlihat bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu dua orang jago muda itu roboh terguling. Mereka tak terluka karena tadi hanya terdorong saja ke samping. Dengan heran mereka merayap bangun. Juga Kuah Hang dan Tio Buwe terheran-heran memandang. Ternyata Kuai Atong sudah berdiri di situ, cengar-cengir dan berkata, Kalian tidak boleh bikin marah Enci Hong. Lalu dia berpaling kepada Kuah Hang dan berkata, Enci Hong, aku datang kembali untuk mengajak kau bermain-main seperti dulu. Hayo ikut aku ke hutan sebelah sana itu, Tadi aku melihat seekor kijang muda yang amat indah. Akanku tangkap binatang itu untukmu, Lama langkah maju hendak menggandeng tangan Kuah Hang. Tidak, Kuai Atong. Aku tidak mau pergi. Sukong akan marah nanti, Kuah Hang mengelak. Tidak marah, biar kalau marah aku yang tanggung jawab, Kuai Atong hendak memaksa, Sekali tangannya menyambar dia sudah dapat memegang pergelangan tangan Kuah Hang. Tidak, tidak, aku tidak mau. Mereka berkutatan. Agaknya Kuai Atong tidak mau mempergunakan kekerasan terhadap Kuah Hang yang disayanginya sebagai sahabat baik itu, Maka mereka berkutatan saling tarik. Kalau Kuai Atong mau menggunakan kekerasan, Tentu saja dengan mudah dia akan dapat membawa lari Kuah Hang. Pada saat itu, dari luar taman berjalan masuk seorang anak laki-laki. Jauh di belakang nampak beberapa orang Tosu berlari-lari sambil berteriak-teriak. Anak setan, tak boleh masuk ke sana. Agaknya anak yang masuk itu tadi dapat meninggalkan para Tosu yang sekarang berlari mengejarnya. Anak ini bukan lain adalah Beng San. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, Beng San sampai di kaki gunung Hoa San dan bertemu dengan Tan Hock beserta teman-temannya, para anggota Pek Lian Pai. Setelah berpisah dari Tan Hock, dia segera mendaki gunung itu menuju ke puncak. Beberapa orang Tosu melarangnya naik, akan tetapi Beng San berkeras hendak bertemu dengan ketua Hoa San Pai. Ketika dihalangi anak ini lalu berlari menyelingok cepat sampai para Tosu itu tertinggal jauh dan mengejar terus. Akhirnya dia memasuki taman bunga itu. Melihat betapa seorang gadis cilik ditarik-tarik seorang laki-laki tinggi besar, hati Beng San menjadi penasaran dan marah sekali. Ia tidak mengenal Khoa Hong, juga tidak mengenal Khoa Yatong sungguh pun pernah dia bertemu dengan kedua orang ini. Dengan langkah lebar dia menghampiri Khoa Yatong yang masih berkutetan dengan Khoa Hong, memegang lengan Khoa Yatong sambil berkata keras. Seorang laki-laki dewasa menyeret-nyeret seorang anak perempuan kecil, sungguh tidak patut. Memalukan sekali. Suara Beng San amat nyaring sampai ternih yang ditelinga. Tidak hanya Khoa Yatong yang kaget, juga Khoa Hong, Tio Ki, Tio Buye, dan Kui Lok sangat terkejut. Mereka menoleh dan memandang. Tiba-tiba saja Khoa Yatong melepaskan pegangannya pada lengan Khoa Hong. Tubuhnya menggigil, wajahnya yang merah berubah pucat sekali, matanya melotot lebar, mulutnya ternganga dan dia pun berdiri seperti orang terserang demam. Tangan kanannya dengan telunjuk menggigil menuding ke arah Beng San, sedangkan bibirnya mengeluarkan suara tidak karuan, akan tetapi masih dapat ditangkap oleh anak-anak itu. Se-e-e, setan, setan. Tiba-tiba dia meloncat jauh dari situ, lalu lari sekerasnya sambil memekik-mekik, setan. Dia roh jahat, hidup lagi, aduh setan, ampunkan aku sebentar saja. Khoa Yatong sudah tidak tampak lagi bayang-bayangnya. Tentu saja Beng San terlongong keherananlah tidak tahu bahwa dahulu dalam keadaan tidak sadar karena menelan pebuatan Shok Tin Chi, dia dipukul dan dilukai oleh Khoa Yatong yang menggunakan Jing Tok Chiang dan anak tua itu menyangka bahwa dia sudah tewas. Tentu saja sekarang tiba-tiba melihat Beng San dengan muka merah kehitaman berdiri di depan kakek yang berwatak anak-anak ini membuat Khoa Yatong ketakutan setengah mati dan membuat dia lari tunggang-langgang, tak berani lagi kembali ke Hoasan. Khoa Hang dan teman-temannya juga terkejut ketika melihat seorang anak laki-laki berdiri di situ. Pakainya compang-camping, kakinya tidak bersepatu, rambutnya kusut dan mukanya merah kehitaman. Muka Beng San menjadi merah karena dia tadi marah melihat Khoa Yatong menarik-narik tangan Khoa Hong. Mukanya merah hitam, sedang matanya tajam seperti matahari mau, benar-benar merupakan seorang anak yang aneh dan patut kalau dianggap setan. Akan tetapi Khoa Hong segera mengenal Beng San dia melangkah maju, kemudian dia memperhatikan muka Beng San yang sementara itu telah mulai berubah, lenyap warna merah hitam menjadi putih bersih kembali, akan tetapi perlahan-lahan lalu berubah pula menjadi kehijauan. Hal ini adalah karena sepasang metu Khoa Hong sudah mengenalnya, dan ia merasa agak malu berhadapan dengan empat orang anak-anak yang berpakaian indah-indah dan bersikap gagah ini. Eh, haha, kau kah ini? Kau, Bung Lon Khoa Hong menegur sambil tertawa geli. Setelah mendengar suara Khoa Hong, baru Beng San teringat bahwa gadis cilik berbaju merah inilah yang dahulu pernah bercepok dengannya di dalam hutan lapun, tersenyum dan berkata, Kiranya kau di sini, Kuntilanak. Kui Lok dan Tio Ki menjadi merah mukanya. Mereka memandang kepada Beng San dengan mata melotot, marah sekali mereka mendengar betapa anak jembel ini memaki Khoa Hong, Kuntilanak. Benar-benar kurang ajar sekali. Pada saat itu para Tosu yang mengejar Beng San, empat orang jumlahnya, sudah tiba di situ dan mereka berteriak-teriak. Penjahat cilik itu jangan sampai terlepas. Dilarang masuk ke sini. Aku mau berjumpa dengan Lian Buto Jin, bantah Beng San akan tetapi Kui Lok dan Tio Ki yang sudah marah sekali, melihat para Tosu marah-marah pula kepada anak jembel itu, menjadi makin berani. Keduanya lalu melangkah maju dan memaki, jembel busuk hayo pergi dari sini. Beng San tenang-tenang saja, memandang kepada Kui Lok dan Tio Ki yang berdiri angkuh di depannya. Aku tidak mau pergi kalau belum bertemu dengan Lian Buto Jin. Keparat. Kau minta dipukul bentak Tio Ki marah. Beng San tertawa dan menggeleng kepalanya. Siapa yang minta dipukul? Aku tidak. Aku mau bertemu dengan Lian Buto Jin. Macamu ini mau bertemu dengan Sukong? Sukong terlalu mulia untuk bertemu dengan segala jembel busuk. Kalau kau tidak lekas minggat dari sini, akan kupukul kata Kui Lok galak. Beng San melengak heran. Kalian ini cucu murid Lian Buto Jin? Ahaha, kalau begitu aku salah alamat. Orang bilang Lian Buto Jin ketua Hoa San Pai seorang yang mulia hatinya, dan bahwa orang-orang Hoa San Pai adalah orang-orang gagah. Kiranya murid kecilnya saja sudah begini galak. Kui Lok dan Tio Ki adalah keturunan orang-orang gagah, maka ucapan itu merupakan tamparan bagi mereka. Kau yang kurang ajar bantah Tio Ki membela diri. Kau berani memaki kuntilanak kepada Hang Moi? Kurang ajar kau. Beng San menoleh kepada Kua Hang sambil tertawa kecil. Dia memang kuntilanak. Tanyakan saja kepadanya, kami berkenalan sebagai bunglon dan kuntilanak. Betul tidak begitu, kuntilanak. Kua Hang membanting kakinya yang kecil. Bunglon. Kadal monyet kau. Aku bukanlah kuntilanak. Aku juga bukan bunglon, kadal atau monyet bantah brengsan marah. Tapi mukamu berubah-ubah seperti bunglon, kau masuk selongsong ular seperti kadal, rupamu buruk cengar-cengir seperti monyet maki kuahau dengan muka merah saking marahnya. Kau pun galak dan mukamu buruk seperti kuntilanak. Klak. Tangan kuahang melayang dan pipi kiri bengsan telah ditamparnya. Tubuh bengsan terhuyung bundur. Pada saat itu, Kui Lok dan Tio Ki sudah menubruk maju dan menghujani tubuh bengsan dengan pukulan-pukulan keras. Bengsan terhuyung-huyung dan roboh. Anak ini memang selama meninggalkan tempat persembunyian Lotong So Lee, selalu mentaati perintah kakek itu dan tidak pernah mau mempergunakan kepandainya. Maka ketika ditampar kemudian dipukuli dia diam saja, menyimpan tenaga dalam tubuhnya dan membiarkan dirinya dipukuli. Ia merasa kulit dada dan mukanya sakit-sakit. Aku mau bertemu dengan Lian Buto Jin, jangan pukul aku, dia berkata. Akan tetapi dua orang jago muda itu tidak mau memberi ampun lagi kepadanya. Tio Ki memukul lagi ketika bengsan mencoba untuk berdiri, pukulan keras mengenai leher bengsan membuat anak itu terpelanting roboh. Kui Lok lalu menubruknya, menduduki dadanya dan memukuli muka bengsan dengan kedua tangan. Kedua pipi bengsan sampai bengkak-bengkak terkena pukulan ini. Hayo, kau minta ampun dan berjanjai mau pergi dari sini kata Kui Lok terengah-engah, menghentikan pukulannya. Bengsan hanya menggeleng kepalanya. Aku mau bertemu dengan Lian Bu, tak dapatlah melanjutkan kata-katanya karena hidungnya dipukul Kui Lok sampai keluar darahnya. Lok Teh, biar ku gantikan engkau Tio Ki menarik Kui Lok pergi dan menjambak rambut bengseng, menarik anak ini berdiri lalu memukul ke arah dada. Bluk! Tubuh bengsan terlempar sampai dua meter lebih. Tio Ki mengejar, menjambak rambut lagi, mendirikan bengsan lalu dipukul lagi lebih keras. Pakaian bengsan yang sudah coba cabik itu makin rusak, koyak-koyak di sana sini. Sudah, Kiko, Lokel, jangan pukul lagi. Kuahang maju menjegah. Tak tega ia melihat bengsan dipukuli seperti itu. Juga Tio Bu E maju mencegah kakaknya. Akan tetapi para tosu dengan tertawa lebar memuji-muji kepandayan dua orang kongcu muda itu dan berkata menganjurkan. Pukul terus. Pukul sampai dia mau minta ampun. Hayo Lekas berlutut minta ampun teriak. Kui Lok dan Tio Ki berganti-ganti sambil memukul terus. Sesabar-sabarnya orang, apalagi seorang anak kecil seperti bengsan, kalau didesak terus seperti itu dan disiksa, akhirnya tak kuat juga menahan. Sakit pada tubuhnya bukan apa-apa baginya karena dia sudah seringkali menderita sakit. Akan tetapi sakit pada hatinya yang lebih berat ditanggung. Mukanya yang tadinya kehijauan sekarang sudah mulai menjadi merah kehitaman, tanda bahwa dia tak dapat lagi menahan kemarahannya. Pada waktu itu, Kui Lok memegang tangan kirinya, sedangkan Tio Ki memegang tangan kanannya, keduanya memukul dari kanan kiri sambil mementak-mentak, memaksa dia berlutut minta ampun. Karena tidak dapat lagi menahan kemarahannya, tenaga mukjijab dalam tubuh bengsan bekerja, hawa yang di tubuhnya membuat mukanya kehitaman itu menolak pukulan-pukulan dari kanan kiri. Tiba-tiba terdengar pekek kesakitan, Kui Lok sehabis memukul terguling roboh, disusul Tio Ki yang juga roboh setelah memukul leher bengsan. Kedua orang anak itu roboh dan pingsan dengan mat mendelik dan mulut berbusa. Bukan main kagetnya Kua Hang dan Tio Bu Wee. Mereka melihat jelas betapa dua orang jago muda itu yang memukul, kenapa tahu-tahu roboh pingsan dengan mat mendelik? Para tosu juga melihat ini dan mereka yang percaya akan tahil menjadi ketakutan. Dia benar setan, dia iblis jahat, Jelaka para tosu itu cepat mengeluarkan senjata masing-masing dan siap hendak mengeroyok bengsan supek sekalian, jangan turun tangan Kua Hang meloncat mencegah. Biar sukong nanti yang memutuskan urusan ini. Para tosu masih bersikap mengancam. Bengsan diam-diam mencatat pembelaan Kua Hang atas dirinya ini di dalam hatinya. Betapapun juga, kuntilanak cilik ini tidak jahat, pikirnya lah diam saja, hanya menyusuti darah yang tadi mengalir dari lubang hidungnya dan membereskan pakaiannya yang koyak-koyak. Kebetulan sekali pada waktu itu, Lian Bu Tojin dan Sian Hwa datang memasuki taman. Mereka kaget melihat ribut-ribut di taman. Sian Hwa berseru kaget. Ia cepat-cepat memeriksa dua orang anak keponakannya yang pingsan dengan matemenulik. Lian Bu Tojin juga memandang heran. Setelah memeriksa sebentar, kakek ini bertanya dengan suara terheran-heran. Mereka pingsan karena terluka hawa pukulan sendiri yang membalik, lalu menoleh kepada Kua Hang dan Tio Buwe. Apa yang telah terjadi di sini? Beramai-ramai Kua Hang bersama para tosu yang tadi menghalangi bengsan masuk menceritakan asal mula kejadian itu. Bahwa bengsan memaksa naik ke puncak sampai memasuki taman dan betapa kelai atong yang hendak membawa pergi. Kua Hang kaget dan lari ketakutan saat melihat kedatangan bengsan. Kemudian Kua Hang menceritakan betapa Tio Ki dan Kui Lok marah karena bengsan tidak mau pergi, dan kemudian dua anak ini memukuli bengsan bunglon. Eh, haha, anak ini tidak melawan, Sukong. Teo Chu sudah mencegah kedua Su Heng memukulinya, tetapi mereka terus saja memukul. Akhirnya, entah bagaimana, keduanya malah roboh sendiri seperti itu. Setelah berkata demikian, Kua Hang menoleh kepada bengsan yang kini berdiri menundukan mukanya yang sudah berubah putih kembali, pulih bersih dengan alisnya yang hitam lebat dan matanya yang seperti matahari mau. Lian Bu Tojin menghampiri kedua orang muridnya. Dengan beberapa kali mengurut pada punggung mereka, dua orang anak itu aras kembali, bangun dengan muka kemarahan. Lian Bu Tojin memandang mereka dengan muka keren, membuat dua orang anak itu tunduk ketakutan. Kemudian Lian Bu Tojin menghampiri bengsan, untuk beberapa menit lamanya dia menatap wajah anak itu dan amat terheran-heran menyaksikan sinar metu yang luar biasa dari anak jembel yang berdiri di depannya. Kau siapakah, anak muda? Pertanyaan kakek ini halus tetapi berpengaruh, sedangkan pandang matanya tajam menembus jantung. Hal ini dirasakan oleh bengsan ketika dia mengangkat muka. Cepat-cepat dia kembali menundukkan pandang matanya agar jangan sampai kakek itu dapat membaca rahasia hatinya. Nama Teocu bengsan, jawabnya sederhana. Apa nama keturunanmu? Eh, haha, nama keturunan? Hem, si, nama keturunan, Teocu, aku, adalah Wang Ho, Sungai Kuning. Apa Lian Bu Tojin mengerutkan keningnya? Di dunia ini, mana ada orang bernama keturunan Wang Ho? Teocu hanya tahu bahwa Teocu terbawah hanyut sungai Wang Ho, karena itu Teocu tidak tahu lagi siapa orang tua dan siapa pula sih, Teocu mengambil keputusan untuk memakai nama keturunan Wang Ho saja. Jadi nama Teocu Wang Ho bengsan. Lian Bu Tojin mengangguk-angguk sambil mengelus-elus jengkut. Diam-diam dia memuji sikap anak ini yang dari kata-katanya menunjukkan bahwa dia seorang anak yang tahu akan sopan santun. Kenapa Klai Atong lari tunggang-langgang melihatmu? Siapa itu Klai Atong, Totiang? Teocu tidak mengenalnya. Orang tinggi besar yang tadi lari ketakutan melihatmu. Apakah kau tidak pernah bertemu dengannya? Beng San menggelengkan kepalanya. Teocu tidak merasa pernah bertemu dengan orang tadi. Kembali Lian Bu Tojin mengelus jengkut, sedangkan Sian Hwa, Kua Hang dan tiga orang temannya, juga para Tosu yang berada di situ, mendengarkan dengan heran. Bocah ini benar-benar aneh. Ketika kau dipukuli oleh kedua orang anak nakal ini, dengan care bagaimana kau dapat mengembalikan tenaga dan hawa pukulan mereka? Pernahkah kau belajar silat? Kembali Beng San menggelengkan kepala. Teocu tidak tahu, tidak bisa silat. Lian Bu Tojin menoleh kepada Kui Lok dan Tio Ki yang berdiri sambil tunduk. Kening kakek ini berkerut. Kalian ini anak-anak nakal sungguh tak tahu malu. Mengeroyok dan memukuli seorang anak yang tidak pandai silat. Apakah hal itu termasuk perbuatan gagah? Sungguh amat memalukan kalian ini. Dan katakanlah, apa sebabnya kalian tadi roboh pingsan? Kui Lok tidak berani menjawab, Tio Ki juga hanya melirik kepadanya. Setelah Lian Bu Tojin membentak dan mendesak, baru Tio Ki menjawab lirik. Tidak tahu, Sukong. Tahu-tahu Teocu sudah sadar tadi. Entah apa sebabnya Teocu bisa pingsan. Sian Hwa merasa kasihan melihat murid-murid keponakannya, makanya, maka ia berkata, Suhu, apakah tidak bisa jadi karena terlampau marah? Mereka tidak mengatur tenaga dan hawa kemarahan lantas menyesak ke dada sehingga ketika mereka memukul, tenaga pukulan terpental oleh hawa yang menyesak di dada sendiri itu? Lian Bu Tojin mengangguk-angguk. Mungkin begitu. Tapi hal ini termasuk hal yang luar biasa sekali, ia menoleh kepada bengsan apakah badanmu sakit-sakit dipukul tadi? Coba ku periksa, barangkali kau terluka parah, kalau begitu akan kuobati sampai sembuh. Tanpa menanti jawaban Lian Bu Tojin menyodorkan tangannya dan merabap pundak bengsan, dan anak ini merasa betapa dari telapak tangan yang halus lunak itu keluar semacam tenaga dasyat yang menyerang pundaknya. Lah kaget sekali dan hampir saja mengerahkan tenaga. Baiknya dia seorang yang cerdik. Biarpun dia belum perpengalaman, namun pengertiannya dalam ilmu silat tinggi yang dia pelajari dari lotong soli sudah cukuplah mengerti bahwa dirinya diuji, maka segera dia mengumpulkan semangatnya, memaksa diri diam saja agar hawa di tubuhnya jangan bergerak. Lian Bu Tojin mendapat kenyataan dari rabaan tangannya pada pundak anak itu bahwa memang anak itu kosong, tubuhnya tidak memiliki tenaga dalam. Karena itu, lenyaplah kecurigaannya bahwa cucu-cucu muridnya roboh oleh penggunaan tenaga dalam yang luar biasa lah tertawa sambil melepaskan tangannya. Ha, kau tidak apa-apa, tidak terluka. Beng San, sekarang ceritakan, apa kehendakmu datang ke Hoasan mencari Penco. Teo Chu datang membawa sepucuk surat dari sahabat lama Totiang. Inilah suratnya. Beng San menyerahkan surat tulisan lotong soli dengan mengucapkan kata-kata seperti yang dipesan oleh kakek itu. Memang kakek tua itu memesan kepadanya agar jangan mengucapkan namanya di depan Lian Bu Tojin. Lian Bu Tojin tersenyum dan menerima surat itu. Jantung kakek ketua Hoasan Pai ini berdepak keras ketika dia melirik ke arah nama pengirim surat itu. Akan tetapi kekuatan batinnya yang sudah tinggi itu membuat wajahnya tetap tersenyum, sama sekali tidak memperlihatkan keadaan hatinya. Siapa orangnya tidak akan berdepak keras jantungnya ketika membaca nama lotong soli. Nama besar soli dikenal oleh semua orang Kang Ong setelah perbuatannya yang menggemparkan, yaitu setelah dia mencuri sepasang pedang Leong Cu Siang Kiam yang diperebutkan oleh seluruh orang gagah di dunia persilatan. Sebagai seorang ketua Hoasan Pai, Lian Bu Tojin sendiri tentu saja merasa malu untuk turut memperebutkan senjata pusaka lain orang. Apalagi dengan soli dia dahulu waktu mudanya pernah menjadi sahabat yang amat baik. Dengan tenang Lian Bu Tojin membaca surat itu. Di dalam suratnya itu, lotong soli minta pertolongan ketua Hoasan Pai agar suka melindungi bengsan dari ancaman mara bahaya. Anak ini yatim piatu, tulis lotong soli, aku amat kasihan dan suka kepadanya. Mungkin akibat kenal denganku, jiwanya menjadi terancam oleh orang-orang jahat. Harap kau lindungi dia sampai saat aku mati dan dia terbebas dari ancaman orang yang hendak memaksanya membawa mereka kepadaku. Lian Bu Tojin mengangguk-angguklah mengerti akan maksud lotong soli. Agaknya anak ini dikasihi kakek itu dan karena anak ini berkenalan dengan soli, sangat bisa jadi orang-orang Kang Owa akan menculiknya dan memaksanya menunjukkan di mana tempat sembunyi lotong soli. Bengsan, sudah lamakah kau kenal dengan penulis surat ini? Lian Bu Tojin bertanya sambil menyimpan surat itu ke dalam saku jubahnya. Belum lama, To Tiang, baru beberapa bulan, jawab bengsan sejujurnya. Jadi kau tidak tahu tempatnya, ya? Bagus, tentu kau tidak tahu tempatnya, kata ketua Hoasan Pai ini, membuat bengsan terheran-heran. Akan tetapi anak yang cerdik ini segera maklum akan maksud Lian Bu Tojin. Tentu kakek ini memperingatkan kepadanya supaya dia tidak mengaku tahu tempat sembunyi lotong soli kepada siapapun juga. Maka dia mengangguk dan menundukkan bukanya. Apakah suka belajar silat? Kulihat kau amat berbakat untuk belajar ilmu silat. Kau boleh belajar dari para tosu murid-murid pencero. Bengsan berpikir, apa artinya dia mempelajari ilmu silat lain? Ilmu-ilmu yang sudah dia hafalkan pun belum matang dia latih. Pula, kalau dia belajar ilmu silat Hoasan Pai, berarti dia menjadi murid Hoasan Pai dan ada bahayanya akan diketahui orang rahasianya apabila dia bergerak dalam bermain silat. Tocu lebih senang mempelajari ujar-ujar kuno dan filsafat-filsafat, dalam hal ini mohon tetunjuk Totiang. Lian Bu Tojin menggerak-gerakan alisnya saking herannya. Di mana di dunia ini ada seorang anak belasan tahun umurnya ingin mempelajari filsafat kebatinan? Pernahkah kau mempelajari kebatinan tanyanya? Tocu pernah bekerja sebagai kacung di dalam kelenteng besar dan para losu yang baik dari kelenteng itu kadang-kadang mengajar Tocu membaca kitab-kitab kuno. Bagus kalau begitu. Bengsan, mulai sekarang kau kuserahi tugas menjaga kebersihan pondok pintu dan di waktu senggang kau boleh mempelajari filsafat tentang agama Tocu. Bengsan menjatuhkan diri berlutut, kemudian mengaturkan terima kasih. Lian Bu Tojin mengangguk-angguk dan mengajak anak itu masuk pondoknya untuk memberi petunjuk tentang tugas pekerjaannya. Ketika Bengsan bangkit berdiri, dia menoleh ke arah Kuahang dan tersenyum ramah. Tidak terlupa olehnya betapa tadi Kuahang membelanya ketika dia dipukuli dua orang jago cilik murid Hoa San Pai itu. Juga dia mengerling manis ke arah Tio Buwe yang tadi pun berusaha mencegah Tio Ki. Akan tetapi dia melihat betapa dua pasang metu jago cilik itu memandang kepadanya penuh kebencian.